Oke, kembali lagi di channel Creative Editing AG, di mana di hari ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat WP3D dari Photoshop ya. Jadi misalnya ini wallpaper saya ingin dijadikan 3D, gampang banget kok caranya. Pertama kalian siapkan dulu wallpaper-nya kalian ya, udah pasti udah siap ya. Tinggal tekan screenshot, tekan saja, lalu buka Photoshop-nya, lalu Ctrl-N ya, atau New. Maka otomatis di bagian Width, High akan teratur dengan ukuran wallpaper kalian. Tekan OK saja. Setelah itu, kalian akan dilihatkan oleh halaman kerja kalian, lalu tekan Ctrl-V. Nah, setelah itu, kalian tekan Ctrl-0 agar zoom-nya stabil. Setelah itu, kalian tekan Ctrl-J, eh, salah. Kita, kalian, Ctrl-T, kita kecilkan ukuran wallpaper tersebut. Terserah kalian ingin mengukurnya seberapa ya. Ya, segini aja udah cukup ya. Setelah itu, kalian, Enter. Setelah itu, kalian, Ctrl-J, sebanyak 4 kali. Nah, setelah itu, di layar bagian 1 ini, kalian bawa ke sini, sampai ujung. Nah, sudah. Lalu, kita Ctrl-T, tekan Shift, sampai ujung. Nah, setelah itu, kalian tarik ke atas menggunakan tombol Ctrl. Agar lainnya tidak ikut. Lalu, lainnya juga tekan Ctrl. Ya, lainnya juga sama. Kita lakukan seperti itu. Ya, alangkah baiknya, jika kalian tidak kehilangan sepatau problem-nya pada komputer mati atau bagaimana, alangkah baiknya, kalian save dulu butonnya. Ya, saya akan save-nya di bagian terlalu Photoshop, terlalu 3D. Save. Nah, oke. Nah, setelah itu, kalian, lanjutkan lagi sama caranya. Tarik ke kiri, sekarang E kanan. Nah, Ctrl-T, Shift. Tarik lagi ke atas menggunakan tombol Ctrl. Lalu, Enter. Nah, setelah itu, gambar selanjutnya ke atas juga. Ctrl-T, tarik ke atas. Ini juga tarik ke atas. Ctrl-T. Lalu, Enter. Nah, jika ada yang cocok seperti ini, kalian bisa ulang lagi, Ctrl-T. Lalu, kita akan Ctrl-T di sini. Pasin. Nah, lainnya juga. Enter. Setelah itu, gambar lainnya juga. Ke bawah. Roti. Set. Nah, iya. Lalu, kita tarik lagi Ctrl. Ya, sudah. Nah, jika sudah seperti ini, misalnya kalian ingin menambahkan shadow di bagian pojok-pojok, kan bagian seperti ruangan. Tapi, ini karena awan, jadinya ya, nggak cocok jadinya. Ya, jika kalian menambahkan, gampang sekali sih. Kalian tekan gradient, lalu pilih di bagian segitiga ini, pilih natural. Ya, kalau nggak salah natural ya. Nah, iya. Di sini ada seperti hitam. Karena seleksi aja tiap. Nih, misalnya ini. Berarti bagian pojok sini. Kasih. Hmm, bukan. Nah, seleksi dulu ya. Away. Nah, akan otomatis bagian sini aja ya. Ctrl. Shift. I. Nah, akan di bagian ini saja. Kita tarik pojok. Sedikit aja. Nah, seperti itu ya. Jika kalian ingin lebih besar lagi, agak cari yang lebih besar lagi sidonya. Ini juga. Ctrl. Min. Untuk. Untuk. Zoom out. Ya, jika kalian ingin menambahkan seperti bayangan lagi, taruh pojok lagi. Step pojok-pojok pasti biasanya di ruangan ada bayangan ya. Ya, kita percepat saja pemberian bayangan. Tapi caranya kalian sudah tahu kan. Cukup mudah kan. Ya, saya ulangi lagi aja deh. Lebih baik ya. Tekan W. Misalnya ini. Berarti daerah ini saja. Ctrl. Shift. I. Tekan ini. Gradient. Setelah itu, kalian kasih bayangan. Setelah itu. Untuk gambar lainnya. Ya, kita langsung aja percepat videonya. Percepat. Nah, jika sudah, maka seperti ini kan ya. Jika ingin meng-save-nya, kalian tekan file. Save as. Lalu, kita jadikan jpeg. Jpg atau ya. Kita save saja ya. Lalu, OK. Nah, jika kalian yang merubahnya jadi wallpaper, kalian klik kanan saja cukup ya. Kalian pasti semua tahu ya. Set as devscope background. Yap, ini dia. Sudah jadi ya wallpaper 3D-nya ya. Cukup bentar saja dan gampang banget pasti latiknya ya. Ya, jika ada apa kesalahan dalam video saya dan perkataan saya, mohon maaf. Dan jika kalian punya sebuah pertanyaan atau permintaan sebuah tips, cara, dan tutorial. Kalian silakan saja komentar di channel ini. Ya, terima kasih telah menonton video saya. Dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih telah menonton video saya.